Setelah lebih dari sebulan, Kincuan masih sedikit terkejut melihat wanita ini, tapi dia sedikit menggelengkan kepalanya. Dia sudah tahu asal-usul orang-orang yang datang untuk menemukannya. Sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah. Diskusi orang-orang di sekitarnya membuatnya tahu. Sebenarnya dia sudah menebaknya sejak awal karena pakaian mereka, tapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak yakin. Tapi sekarang dia akhirnya tahu bahwa orang-orang ini benar-benar dari sekte abadi sembilan wilayah yang jatuh. Namun mengetahui hal itu membuatnya sedikit bingung. Mengapa orang-orang ini mencari wanita ini? Yue Qingyin, apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu membunuh cucu tertua-tetua Jing kami. Sekarang, selama kamu menikahi cucu bungsu tertua Jing kami, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Pria muda yang memimpin itu berkata. Apakah kamu mengatakan cukup? Wanita itu berkata dengan lemah. Yue Qingyin, apa maksudmu? Pria muda itu merasa malu dan meraung marah. Artinya kalau sudah cukup, enyahlah. Wanita itu berkata. Bagus, sangat bagus. Kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Tuan muda kami memerintahkan kami untuk mengikatmu. Siapkan formasi. Formasi biduk 36 Binding Imortal. Pria muda itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Orang-orang yang masuk segera membentuk formasi lalu mengepung wanita di tengah. Mata kincuan berbinar. Sungguh formasi yang kuat. Tampaknya Sekte Abadi Sembilan Wilayah yang jatuh ini tidak sederhana. Ini adalah kedua kalinya dia melihat formasi super. Formasi wanita itu sudah mencapai ranah formasi nyata. Sekarang melihat orang-orang yang datang dari Sekte Abadi yang jatuh dari Sembilan Wilayah, orang-orang ini paling banyak berusia parubaya, tetapi pencapaian mereka dalam formasi terlalu kuat. Ini cukup untuk mencerminkan seberapa kuat fondasi Sekte Abadi Sembilan Wilayah yang jatuh. Itu terlalu menakutkan. Awalnya, kincuan tidak terlalu memperhatikan Sekte Abadi Sembilan Wilayah yang jatuh. Meski ada dua kata, dia merasa itu hanya sebuah nama. Tapi sekarang sepertinya bukan itu masalahnya. Bahkan jika itu sebuah nama, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa melawan pihak lain. Tapi sekarang wanita itu pasti dalam masalah. Dia bisa melihat bahwa wanita itu sekarang dalam formasi dan tidak bisa melarikan diri. Hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap. Namun, kincuan tidak melihat kepanikan di mata wanita itu. Hanya ada ketenangan, ketidakpedulian, dan sedikit ketidakberdayaan. Itu adalah ekspresi yang sangat rumit. Namun, kincuan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Kemampuan pembentukan susunan wanita itu sangat kuat, dan kemampuan pembentukan susunan dari Sekte Abadi yang jatuh dari Sembilan Alam tampaknya bahkan lebih kuat. Orang-orang ini jelas bukan anggota inti, tetapi mereka sudah memiliki formasi susunan yang begitu kuat. Apalagi, mata wanita itu membuat kincuan sepertinya sudah menebak sesuatu. Formasi Array yang sebenarnya. Kincuan telah ke formasi susunan yang diatur oleh wanita itu, dan meskipun formasi susunan di depannya bukan tipe yang sama dengan susunan-susunan wanita, kincuan masih bisa melihat bahwa itu berasal dari asal yang sama. Apa artinya ini? Itu berarti bahwa wanita ini memiliki hubungan yang hebat dengan Sekte Abadi yang jatuh dari Sembilan Wilayah. Namun, ini bukanlah sesuatu yang harus dia pertimbangkan. Saat ini, dia selalu berhutang pada wanita ini. Selain itu, orang-orang ini menindas seorang wanita. Secara alami, dia tidak akan berdiri diam. Namun, sepertinya tidak bijaksana baginya untuk bergerak secara langsung. Itu akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Kincuan tidak takut akan bahaya, tetapi jika ada cara, lebih baik tidak mengambil risiko. Itu adalah perilaku orang bodoh. Wanita itu sudah agak tegang. Belenggu formasi susunan membuatnya semakin sulit baginya untuk menggunakan tangan dan kakinya. Pada saat ini, jejak kesepian melintas di matanya. Dia bahkan secara tidak sengaja melihat Kincuan dari sudut matanya. Pandangan itu membuat hati Kincuan terasa seperti ada sesuatu yang hancur. Dia tahu bahwa ini adalah penampilan perpisahan wanita itu. Sambil menggertakkan giginya, dia melintas ke sisi wanita itu. Ketika wanita itu melihat Kincuan, dia menjadi cemas. Apa yang kamu lakukan di sini? Keluar. Kincuan tersenyum. Aku belum membayarmu kembali. Bagaimana aku bisa keluar? Jangan berpikir untuk melakukan hal-hal bodoh. Kamu masih muda dan memiliki banyak keluarga bangsawan untuk menikmati hidupmu. Hidupmu baru saja dimulai. Cukup. Aku tidak memintamu untuk memberiku pendidikan ideologi. Nak. Kamu siapa? Yue Kingin? Untuk berpikir bahwa Tuhan muda memperlakukanmu sebagai pri yang murni dan bersih. Ternyata kamu juga tahu cara mencari pria. Tapi jangan khawatir. Aku akan membiarkanmu membunuh orang ini sendiri. Itu akan sangat bagus. Pemuda itu tersenyum dingin. Apakah ada yang pernah memberitahumu bahwa senyummu itu bodoh? Kincuan menatapnya dan bertanya. Of. Banyak orang tertawa. Pria muda itu terkejut. Dia tidak mencibir lagi dan tersenyum pahit. Dia tidak mengira Kincuan akan berani berbicara dengannya seperti itu. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani berbicara dengannya seperti itu. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak sekuat keluarga bangsawan itu, dia pasti akan menjadi generasi muda teratas. Tapi meski begitu, dia tidak takut. Di masa depan, meski dia sendirian, dia akan bisa berdiri dalam posisi yang menakutkan. Saat itu, dia akan bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, seperti wanita di depannya ini. Dia adalah wanita tercantuk yang pernah dilihatnya. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Tidak hanya dia tidak bisa mendapatkannya, tetapi dia juga harus membantu orang lain mendapatkannya. Tetapi untuk mendapatkan kepercayaan klanjing dan membuka jalan bagi masa depannya, dia hanya bisa mengorbankan beberapa hal, seperti wanita di depannya ini. Tapi sekarang, seorang pemuda nekat berani menghinanya. Dia pasti lelah hidup, jadi dia marah dan menatap kincuan. Dia tidak tersenyum, tapi matanya seperti pisau. Dia tidak menginginkan apapun selain menusuk jantung kincuan. Desir. Array Deforing Beast muncul di sisi kincuan. Setelah itu, perasaan dibatasi langsung hilang. Ini adalah kemampuan dari Array Deforing Beast. Array Deforing Beast adalah kesayangan formasi. Itu memiliki efek yang tak terukur ketika menghancurkan dan melindungi formasi. Ketika wanita itu melihat Array Deforing Beast, matanya berbinar. Selain itu, basis kultivasi Array Deforing Beast ini tidak rendah. Selain itu, dilihat dari garis keturunannya, itu bukan Array Deforing Beast biasa. Sama seperti binatang buas, ada yang kuat dan lemah di antara binatang buas. Itu sama untuk Array Deforing Beast. Array Deforing Beast kincuan adalah eksistensi kelas atas di antara Array Deforing Beast. Dalam beberapa tahun terakhir, itu telah dipelihara dan diperkuat oleh kincuan. Selain itu, ia juga memiliki kursi dewa susunan sihir dan amplifikasi susunan sihir. Dengan demikian, tidak perlu meragukan kemampuannya. Saya menyarankan Anda untuk bergegas dan membawa orang-orang Anda dan enyahlah. Kalau tidak, sayang sekali mati di sini. Kincuan mencibir pada pemuda itu. Anda, pria muda itu menatap kincuan dengan jijik. Kamu tidak harus percaya padaku. Namun, kamu hanya memiliki satu kehidupan. Jangan menyesal mati di sini. Mem, tidak ada gunanya menyesal, kata kincuan dengan nada acuh-ta'acuh yang sama. Sengaja hal-hal yang membingungkan. Serang, aku berubah pikiran. Bunuh orang itu, kata pemuda itu. Baiklah, kalau begitu, kamu harus mati hari ini juga. Setelah mengatakan itu, kincuan melepaskan bayi naga itu. Sudah lama sejak dia membiarkan bayi naga bertarung. Namun, jika dia ingin membunuh seseorang hari ini, dia harus bergantung pada bayi naga. Saat ini, akan sulit baginya untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Lagi pula, perbedaan basis kultifasi terlalu besar. Lawannya pasti tidak berada di tahap Heavenly Immortal. Mereka setidaknya akan berada di tahap Premier Surgawi. 2002. Pertempuran dimulai. Kincuan berdiri di samping wanita itu dan ragu sejenak sebelum berkata, aku bisa meningkatkan kekuatanmu. Jangan kaget. Posisi Dewa 14 Bunga. Formasi 5 Elemen Buddha Suci. Segel Fajra. Segel Fajra langsung menyelubungi mereka berdua, yang bisa sangat meningkatkan pertahanan mereka. Setelah peningkatan, ditambah dengan formasi dan Segel Fajra, pertahanan kincuan saat ini hampir bisa menahan beberapa keterampilan membunuh. Bahkan beberapa keterampilan membunuh yang mengerikan tidak dapat mengambil nyawa kincuan. Fisik yang kuat bukanlah hiasan. Jauh lebih sulit bagi kincuan untuk menerobos daripada orang biasa, tetapi manfaatnya juga sangat besar. Meski terobosan kincuan baru-baru ini tampak sangat cepat, nyatanya kecepatan ini hampir sama dengan sebelumnya. Untuk bakat dan kemampuannya sendiri, kecepatan ini pasti tidak cepat. Wanita itu masih terpana oleh peningkatan yang kuat. Meskipun hatinya sudah siap, dia tidak bisa mempercayai kekuatan peningkatan ini. Bahkan jika itu muncul di tubuhnya, dia masih tidak bisa mempercayainya. Pria muda ini sangat ajaib. Jika orang lain tahu tentang kemampuannya, tidak diketahui berapa banyak orang yang akan bertarung untuk mengundangnya. Tentu saja, ada juga kemungkinan jika dia tidak bisa diundang, dia akan dibunuh. Dengan cara ini, tidak ada yang bisa menangkapnya, dan mereka akan tetap berdiri di depan yang sama. Tapi sekarang, kincuan tidak ragu untuk mengekspos dirinya untuknya. terlihat bahwa dia percaya padanya, atau dia bisa mengambil risiko untuknya. Dia tahu mengapa kincuan keluar. Dia lebih suka melawan sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah. Ini membuatnya merasa aneh dan tidak alami. Dia tahu bahwa kincuan mengira dia berhutang padanya, tetapi pada kenyataannya, dia tidak berpikir bahwa kincuan berhutang padanya. Meskipun perilaku kincuan salah, dia terlalu percaya diri. Bocah, apakah kamu tahu siapa kami? Seorang wanita cantik itu baik, tetapi itu tergantung pada apakah Anda memiliki kehidupan untuk menikmatinya. Pemuda itu siap untuk bergerak. Kamu tidak bisa mewakili sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah, keluarga Jing juga tidak. Kamu hanya seekor anjing dari keluarga Jing. Aku sudah sangat memikirkanmu dengan berbicara denganmu. Cara terbaik untuk berurusan dengan anjing seperti mu akan mematahkan kakinya. Kincuan tersenyum menghina. Dia telah melihat banyak orang seperti ini. Di sekte besar, orang-orang ini seperti rubah yang meminjam kekuatan harimau. Namun, tidak ada dari mereka yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mewakili sekte tersebut. Jika ada yang berani mengatakan itu, mereka akan dipukuli dan dikeluarkan dari sekte tersebut. Jika itu serius, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, kata-kata Kincuan langsung menyebabkan pihak lain tersedak sampai mati. Selain itu, Kincuan terus menyebutnya sebagai anjing dari keluarga Jing. Bahkan jika dia benar-benar seekor anjing dari keluarga Jing, dia masih akan marah. Terlebih lagi, ini hanya sementara. Dia memiliki ambisinya sendiri, tetapi dia tidak punya pilihan selain berkompromi sekarang. Untuk mencapai hal-hal hebat, seseorang tidak boleh repot dengan hal-hal sepele. Semua yang dia lakukan sekarang adalah untuk mempersiapkan kesuksesannya di masa depan. Dia bertahan dalam diam, bertahan dalam diam. Bagaimana orang biasa bisa memahami pikirannya? Bagus sekali, nak, kamu bisa mati sekarang. Namun, saat ini, wanita itu bergerak. Dia berkata dengan lembut, lindungi dirimu. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Dengan buff kincuan, serangan wanita itu sangat tajam dan menakutkan. Formasi biduk 36 Immortal Binding ini dipecahkan oleh Formation Deforming Beast. Selain itu, wanita itu sendiri adalah master formasi, jadi dia sekarang bisa bergerak bebas dalam formasi ini. Engah. Wanita itu tegas dan cepat. Setiap kali dia bergerak, dia pasti akan mengambil nyawa. Sementara itu, kincuan membiarkan bayi naga itu mengikuti wanita itu dan membantunya. Selama wanita itu tidak menyelesaikan tugasnya, bayi naga pasti akan berhasil. Kalau tidak, bayi naga itu akan langsung memaksa pihak lain untuk mati. Pada saat itu, wanita itu secara alami dapat membunuh pihak lain. Selain itu, kincuan juga menggunakan Waken, Ice Powder Burst, Turning Stoney to Gold, dan Golden Dragon Finn untuk mengganggu posisi pihak lain, yang sangat mengurangi tekanan pada wanita tersebut. Bahkan jika pemuda itu bergabung dalam pertempuran, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Namun, pemuda itu sangat keras kepala. Sebelumnya, dia telah melihat dengan sangat jelas bahwa sangat mudah bagi kelompoknya untuk menangkap Yue Qingyin. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia merasa itu hanya sementara. Karena itu, dia berteriak, serius dan fokus. Namun, ketika Yue Qingyin menyerangnya, dia menyadari bahwa dia salah setelah bertukar pukulan dengannya. Bukan karena orang-orangnya tidak serius, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dia merasa bahwa dia hanya bisa bertahan sekarang. Jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan bisa bertahan. Kincuan menatap dingin. Pada saat ini, bayi naga mengambil kesempatan dan langsung menebas lekukan berdarah di lengannya, menyebabkan dia menarik tangannya secara naluriah. Namun, secara kebetulan, seolah-olah semuanya telah direncanakan. Lengan pemuda itu langsung terpotong oleh pedang wanita itu. Rasa sakit yang hebat menyebabkan pemuda itu menangis keras. Dia tidak tahan lagi. Saat ini, dia sudah panik. Terlepas dari apakah dia seorang seniman bela diri, ahli, atau orang biasa, siapapun akan ketakutan ketika melihat lengannya dipotong. Namun, Kincuan tidak memberinya kesempatan untuk takut. Bayi naga itu menyerang lagi, langsung menebas leher pemuda itu, membunuhnya seketika. Pria muda ini sangat kuat. Dia seharusnya berada di alam yang mulia surgawi terendah dan sedikit lebih lemah dari wanita itu. Dia telah membawa formasi biduk 36 imortal binding bersamanya, jadi berurusan dengan wanita itu jelas bukan masalah. Namun, dia tidak menyangka akan terjadi kesalahan pada saat kritis. Kali ini, pemuda itu kehilangan dirinya sendiri. Sebelumnya, ketika Kincuan mengatakan bahwa dia akan mati, dia tidak mengingatnya sama sekali. Namun, seorang ahli alam venerate muda jelas merupakan seorang jenius di antara para jenius. Sayangnya, dia bertemu dengan monster seperti Kincuan. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia masih bisa membunuhnya. Begitu pemuda itu meninggal, pihak lain langsung dikalahkan. Orang-orang ini melarikan diri dengan menyedihkan, tetapi hampir setengah dari mereka telah meninggal. Orang-orang ini semua adalah bakat masa depan. Lagi pula, tidak mudah untuk mengolah formasi biduk 36 pengikat abadi. Orang-orang ini terlihat muda, tetapi mereka semua fokus pada kultivasi. Banyak sumber daya dan waktu telah dihabiskan untuk mereka. Ini bisa dikatakan kerugian besar. Orang-orang itu pergi, tapi nyatanya mereka sudah membuat kekacauan besar. Orang mengira ada pertempuran internal di sini, jadi orang yang makan sudah pergi. Wanita itu memandang Kincuan dengan ekspresi rumit. Dia tidak tahu harus berkata apa sekarang. Pemuda ini sebenarnya telah jatuh ke dalam situasi yang sangat berbahaya baginya. Di kota abadi yang jatuh, di daerah ini, Sekte Abadi Sembilan Wilayah yang jatuh adalah raksasa yang tidak bisa diprovokasi. Keluarga Jing tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan Sekte Abadi Sembilan Wilayah juga tidak akan berhenti. Changlan dan yang lainnya juga datang, tapi mereka tidak mengatakan apapun. Mereka semua memandang Kincuan dengan mata main-main. Suanyuan-Suan bahkan memberinya acungan jempol, yang membuat Kincuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mereka pasti mengira dia sangat ceroboh karena dia menyukai wanita ini. Apakah dia begitu bernafsu? Kamu sekarang terlibat dalam pusaran air ini. Mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu benar-benar tidak mengerti atau kamu pura-pura tidak mengerti? Aku tidak ingin kamu mati karena aku. Yue Kingin memandang Kincuan dan berkata. 2003. Kincuan menatapnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia melihat ekspresinya dan mata itu, dia memiliki keinginan untuk melindunginya. Ini bukan cinta antara pria dan wanita. Kincuan tidak memiliki cinta seperti itu untuknya. Dia cantik, sangat cantik, tapi bukan karena Kincuan belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya. Hanya saja hatinya mempermainkannya. Ini mungkin terkait dengan waktu ketika dia melihat tubuhnya. Terkadang, pria seperti ini. Apapun yang mereka sentuh atau lihat, secara tidak sadar mereka akan memperlakukannya sebagai milik mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat mencapai level ini, mereka masih akan merasakan keakraban. Lagipula, di lautan manusia yang luas dan 3.000 dunia besar, mereka telah bertemu satu sama lain dan bahkan situasi seperti itu terjadi. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dipenuhi oleh takdir biasa. Kincuan menyukai takdir dan seseorang yang mengikutinya. Dia tidak akan memaksanya, tapi dia juga tidak akan menghindarinya. Dia bahkan akan bekerja keras untuk takdir. Dia merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara dia tidak akan melawan hatinya sendiri. Kincuan tidak tahu apa yang terjadi pada wanita itu, tetapi dia telah memutuskan untuk mati, jadi dia yakin dia pasti menghadapi beberapa kesulitan. Kali ini, dia dipaksa ke keadaan ini, dan dia bisa dianggap tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa melihat kesepian dan ketidakpedulian di matanya. Dia sepertinya tidak peduli tentang apapun, tetapi ada juga sedikit kebencian di sana. Itu kecil tapi dalam. Kincuan tidak peduli tentang ini. Sejak dia datang sejauh ini, dia telah menerimanya. Di dunia ini, tidak perlu terlalu peduli. Ikuti saja kata hati dan takdirmu. Apakah Anda percaya pada takdir? Kincuan tersenyum padanya. Wanita itu diam. Dia sepertinya tidak tahu apa maksud Kincuan. Tapi dia masih menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Jika saya mengatakan kami adalah suami dan istri di kehidupan kami sebelumnya, apakah Anda akan mempercayainya? Kincuan melanjutkan. Wanita itu menggelengkan kepalanya kali ini. Tidak. Kami juga memiliki empat anak, dua putra dan dua putri. Ketika mereka dewasa, satu menjadi kaisar dewa, satu menjadi kaisar langit, dan satu menjadi permaisuri. Diam. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yue Kingin menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Dia tidak tahu mengapa pemuda ini tiba-tiba begitu belak-belakan. Kincuan menutup mulutnya, tapi dia masih menatapnya sambil tersenyum. Dia tampak seperti bajingan, tetapi matanya jernih dan aura alaminya sulit untuk tidak disukai. Dia melihat mata Kincuan yang tersenyum dan tahu bahwa dia sengaja melakukannya. Tetapi untuk beberapa alasan, dia hanya merasa itu sedikit intim. Dia tidak tahu apakah itu karena dia tersentuh sehingga dia terlibat dalam pusaran air ini, atau karena dia melihat tubuhnya sendiri, atau mungkin karena keduanya. Perubahan hati wanita itu membuatnya panik. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak berpikir terlalu banyak dan tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Sudah merupakan kecelakaan bahwa dia tidak mati kali ini. Apa yang harus dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini, kalau tidak akan terlambat. Aku pergi. Kalian juga harus pergi, kalau tidak akan terlambat, kata Yue Qingyin kepada Kincuan. Sebenarnya sudah terlambat. Ditambah lagi, kita tidak harus pergi sekarang. Setidaknya kita bisa membuat mereka berdarah bahkan membuat mereka gila, kata Kincuan. Yue Qingyin menghela nafas pelan. Dia tahu sudah terlambat untuk pergi, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa mempertahankan tempat ini, dan dia juga tidak bisa pergi. Dia berada di bawah belas kasihan orang lain. Jangan khawatir, aku di sini. Bahkan jika kita tidak bisa mempertahankan tempat ini, belum terlambat bagi kita untuk pergi. Kamu punya formasi di sini. Ayo masuk dan aku akan mengubahnya, kata Kincuan. Kata-kata Kincuan membuatnya tidak terlalu gugup, dan dia sedikit mengangguk. Beberapa dari mereka memasuki Arrai, dan Kincuan memodifikasi dan memperkuat Arrai. Arrai menyelimuti seluruh pavilion bulan mabuk dan sekitarnya, tetapi tidak menyelimuti orang lain. Jadi sekarang sangat sunyi, seolah-olah itu adalah surga. Changlan dan yang lainnya menemukan tempat makan, minum, dan mengobrol. Itu sangat santai. Adapun bahaya yang akan datang, mereka tidak peduli. Dengan Kincuan di sana, mereka hanya perlu mendengarkan pengaturan Kincuan. Kincuan dan wanita itu sekarang mengubah formasi dan menyempurnakan kekurangannya. Saat mereka menyempurnakannya, Kincuan menunjukkannya dengan murah hati. Pencapaian Kincuan dalam formasi tidak sebaik wanita itu, tetapi dia memiliki mata dewa emas, jadi dia bisa melihat beberapa kekurangan dalam formasi. Selama dia menunjukkannya, formasi wanita itu akan meningkat pesat. Peningkatan semacam ini sangat besar. Lagi pula, cacat terbesar formasi adalah cacatnya. Cacat ini adalah bahaya tersembunyi, faktor kunci untuk memecahkannya. Meskipun tidak ada formasi yang sempurna, tidak mungkin sebuah formasi tanpa cacat. Selama kekuatan dan ranah seseorang cukup, mereka pasti bisa menemukan kekurangannya. Namun, semakin sedikit kekurangannya, semakin baik. Dengan cara ini, formasi akan stabil seperti berlian, dan kesulitan memecahkannya akan meningkat lebih dari satu atau dua kali lipat. Selain itu, Formation Deforming Beast dapat meningkatkan kekuatan formasi. Binatang itu sendiri bisa menyempurnakan beberapa kekurangan dalam formasi. Yue Qingyin sangat terkejut. Meskipun Kincuan telah memasuki formasinya, dia tidak menyangka visi Kincuan begitu tinggi. Hanya dalam waktu singkat, pencapaiannya dalam formasi menjadi lebih kuat. Lagi pula, dia tidak hanya menemukan kekurangan ini, tetapi yang lebih penting, di masa depan, kekurangan ini pasti tidak akan muncul lagi. Kincuan tidak panik. Dia berjalan dengan Yue Qingyin dalam formasi, mencari kekurangan dan menyempurnakannya. Mereka berdua berbicara di sana-sini. Sebagian besar waktu, itu adalah Kincuan yang berbicara. Yue Qingyin hampir tidak mengatakan apa-apa, tapi dia kadang-kadang mengeluarkan suara. Ini adalah kemajuan. Mampu merespon dengan tenang sudah membuat Kincuan sangat senang. Saat ini, dia hanya ingin melindungi wanita ini. Tidak ada banyak arti untuk itu. Semuanya terserah takdir. Ketika takdir tiba, semuanya akan tiba dengan sendirinya. Dia tidak akan menekan atau memaksanya. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Kincuan menghiburnya lagi. Aku tidak khawatir. Aku tidak tahu berapa lama formasi ini bisa menghentikan mereka. Apakah kita akan tetap di sini seperti ini? Tanya Yue Qingyin. Kincuan sebenarnya tidak tahu berapa lama formasi ini bisa menghentikan mereka, tetapi master formasi biasa tidak akan bisa menghancurkannya bahkan jika mereka datang. Namun, Kincuan takut menggunakan beberapa harta untuk menghancurkannya. Sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah pasti memiliki fondasi yang kaya. Bahkan keluarga Jing pun tidak sederhana. Namun, mereka pasti tidak akan menggunakan harta dua kali pertama. Hanya ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menghancurkan formasi barulah mereka menggunakan harta karun untuk menghancurkannya. Jadi, Kincuan sudah punya rencana cadangan. Itu terhubung ke formasi manor tidak jauh. Selama mereka menghancurkan formasi dengan paksa, mereka dapat dipindahkan ke manor mereka sebelumnya. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Pada saat itu, dia mungkin dapat menemukan waktu untuk menyiapkan formasi lain di Menara Bulan Mabuk dan kembali. Dia tidak tahu apakah mereka akan sangat marah sehingga mereka akan muntah darah. 2004 Kincuan, yang memiliki rencana dan jalan keluarnya sendiri, merasa lebih santai. Dia bahkan melihat wanita itu dari waktu ke waktu. Wanita itu merasakan perubahan di Kincuan. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba santai, tetapi dia tidak suka bertanya. Ditambah lagi, dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Apakah sudah berakhir? Apakah ada kekurangan dalam formasi ini? Yue King Yin bertanya. Kincuan memikirkannya dan berkata, Hampir, Anda harus tahu bahwa formasi ini tidak dapat menghentikan mereka. Bahkan jika disempurnakan, itu tidak akan berhasil. Iya, jika mereka hanya menggunakan tenaga manusia, formasi tidak akan rusak. Tapi untuk menyelamatkan muka, mereka akan menggunakan beberapa harta pemecah formasi untuk menghancurkannya. Yue King Yin mengangguk. Tidak apa-apa. Aku tidak takut meski rusak. Jalan keluarnya sudah disiapkan. Ketika saatnya tiba, mereka akan pergi mencari wall dan pulang dengan dicukur. Lalu, kita bisa terus mengganggu mereka. Aku ingin melihat berapa banyak harta yang mereka miliki. Kincuan memikirkan rencana itu dan merasa itu menarik. Dia ingin mereka datang ke sini dan menghancurkan formasi. Tanpa sadar, keduanya mulai berbicara lebih banyak dan menjadi akrab satu sama lain. Namun, Yue King Yin masih tidak tahu siapa nama Kincuan atau orang seperti apa dia. Faktanya, Kincuan hanya tahu bahwa dia dipanggil Yue King Yin dari sekte abadi yang jatuh. Namun, melalui apa yang terjadi hari itu, Kincuan merasa bahwa wanita ini dan sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah pasti memiliki semacam hubungan. Adapun hubungan seperti apa itu, dia tidak tahu. Namun, dia tidak peduli. Karena dia ingin membantunya, dia akan membantunya. Sebenarnya, bodoh untuk secara impulsif membantu seseorang tanpa mengetahui detailnya. Namun, Kincuan merasa berhutang padanya. Jika dia bodoh, biarlah. Sepanjang jalan, dia telah melakukan hal semacam ini berkali-kali. Terkadang, meskipun Anda tahu itu tidak mungkin, Anda tetap harus melakukannya. Meskipun Anda tahu itu berbahaya, Anda tetap harus mengambil risiko. Kamu tidak harus seperti ini. Kamu tidak berhutang padaku. Aku orang yang tidak beruntung. Siapapun yang ada di sisiku tidak beruntung. Yue Kingin melihat kekejauhan. Aku berhutang padamu. Kamu memberiku empat anak di kehidupan terakhirku, tapi aku tidak bisa bersamamu sampai akhir. Dalam kehidupan ini, aku harus membayar hutangnya, kata Kincuan dengan serius. Iya, dia berbicara omong kosong dengan sungguh-sungguh. Namun, ketika Yue Kingin melihat ekspresi serius Kincuan, jika bukan karena fakta bahwa kata-katanya jelas tidak masuk akal, dia akan mempercayainya. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Yue Kingin sepertinya memelototi Kincuan, tapi sepertinya tidak. Hanya saja dia berbeda dari orang lain. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihatnya bereaksi seperti ini. Dia sangat cantik, lebih feminin, lebih hidup, dan lebih seperti orang normal. Bisakah kamu membuatkanku makanan? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Yue Kingin memikirkannya dan mengangguk. Saya hanya tahu cara membuat satu jenis. Saya tidak membuat yang di luar. Wanita itu sebenarnya sedikit pelit dengan kata-kata, tetapi ketika mereka saling mengenal, Kincuan merasa bahwa dia berbicara lebih banyak kata sekarang. Ini adalah hal yang baik. Dikatakan bahwa orang harus belajar mendengarkan, tetapi mereka juga harus belajar bersandar. Kalau tidak, akan selalu ada masalah jika mereka hanya mendengarkan dan tidak berbicara. Oh, bagus sekali. Aku tahu kamu tidak akan berhasil untuk orang-orang di luar. Kincuan tersenyum. Yue Kingin membeku dan menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo pergi. Tunggu aku. Ini akan segera siap. Jangan. Aku akan pergi denganmu. Masakanku baik-baik saja, jadi kamu bisa ikut denganku. Aku akan mengurus sisanya, dan kemudian kita bisa makan enak. Mungkin kita harus segera bertengkar. Titik. Makan dan minum akan memberi kita kekuatan, bukan? Yue Kingin sebenarnya tidak percaya Kincuan bisa memasak, tapi dia jarang berinteraksi dengan orang seperti ini dan tidak tahu bagaimana menolaknya, jadi dia mengangguk. Oke. Yue Kingin membuat daun bambu gioknya. Adapun anggur, mereka memiliki persediaan. Kincuan mengeluarkan bahan-bahan yang sudah jadi dan menyiapkan makanannya sendiri. Segera, Yue Kingin menatap Kincuan dengan kaget. Kincuan tahu cara memasak, dan dia sangat baik. Atau lebih tepatnya, baik tidak bisa digunakan untuk menggambarkannya. Yue Kingin memiliki penglihatan yang bagus. Dia sudah berhasil, dan sekarang saatnya menonton Kincuan memasak. Kincuan sangat serius saat memasak. Ditambah lagi, dengan rambut putihnya, dia terlihat bagus dan natural. Mudah bagi orang untuk memiliki kesan yang baik tentang dia. Sekarang dia bisa memasak, Yue Kingin tidak tahu mengapa dia linglung. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia hanya merasa jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia ingin memalingkan muka dan tidak melihat, tetapi dia tidak bisa. Dia tidak tahu kenapa, tapi hatinya sangat jernih. Tidak lama kemudian, hal itu dilakukan. Akhirnya, itu adalah sup. Dapur dipenuhi dengan bau harum yang tercium keluar. Yue Kingin ingin memakannya. Ini bukan masalah besar, itu normal. Tidak mudah menghadapi makanan Kincuan dengan begitu tenang. Ini karena dia memiliki kepribadian yang ringan. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa melawan. Oke, ayo makan. Kincuan berbalik dan kebetulan bertemu dengan tatapan Yue Kingin. Dia juga menatapnya. Ketika Kincuan menatapnya, dia akhirnya memalingkan muka dan sedikit menundukkan kepalanya. Namun, Kincuan melihat sepetak merah muda di sekitar telinganya. Ini mengejutkan Kincuan. Apa yang sedang terjadi? Yue Kingin sudah mengambil piring dan pergi. Kincuan dengan cepat keluar dan mengesampingkan pikirannya. Dia tidak berpikir bahwa Yue Kingin memikirkannya. Bahkan jika lehernya merah, itu tidak berarti apa-apa. Dia mungkin punya alasan untuk melihatnya, dan dia melihatnya, jadi wajar baginya untuk merasa malu. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Yue Kingin keluar, Changlan dan yang lainnya secara alami datang untuk menyajikan hidangan. Segera, meja itu penuh dengan piring. Semua orang duduk bersama. Kincuan mengeluarkan anggurnya, anggur plum blossom, dan anggur tulang harimau. Orang-orang itu memesan anggur tulang harimau, dan Kincuan menuangkan secangkir anggur bunga prem untuk Yue Kingin. Keharuman bunga plum yang elegan terasa dingin dan jauh, sangat cocok dengan temperamen wanita itu. Karena itu, wanita itu sedikit linglung saat melihat anggur bunga prem. Kincuan menyerahkan cangkir itu padanya. Cobalah, ini anggur plum blossom. Kamu pasti menyukainya. Terima kasih. Yue Kingin tidak menahan diri. Rasanya saja sudah cukup untuk membuatnya menyukainya. Namun, dia secara tidak sengaja melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya. Tatapannya yang lembut dan hangat membuatnya sedikit bingung. Itu bukan ketakutan, juga bukan kepanikan. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia hanya merasa sedikit bingung. Namun, dia masih menenangkan dirinya dan perlahan menyesap anggur bunga prem. Matanya berbinar, lalu dia menyesap sedikit. Anggur yang enak. N, sangat enak. Yue Kingin hanya berkata setelah dia selesai minum. Kincuan ingin menuangkan secangkir lagi untuknya, tapi Yue Kingin menggelengkan kepalanya dan menghentikan Kincuan. Hal-hal yang baik harus diminum perlahan. Ini baru sekarang. Ayo, rasakan masakanku. Aku sudah menghabiskan masakanmu, kata Kincuan sambil tersenyum. Saat wanita itu menyeruput anggur, Kincuan telah makan sepanjang waktu. Hidangan tidak butuh waktu lama. 2005. Untungnya, orang-orang itu memiliki makanan dan anggur yang enak, jadi mereka tidak peduli dengan pihak Kincuan. Yue Kingin memakan makanan Kincuan dan mengangguk. Jarang baginya untuk memujinya beberapa kali. Itu benar-benar enak. Keterampilan memasaknya tidak buruk, kalau tidak dia tidak akan bisa membuat sesuatu yang selesat daun bambu giok. Namun, ini adalah satu-satunya hidangan yang bisa dia buat di levelnya. Namun, makanan Kincuan tidak lebih buruk dari miliknya, dan ada banyak variasi. Ini adalah pesta untuk wanita. Sebelumnya, dia hanya makan makanannya sendiri, dan setelah sekian lama, dia merasa itu biasa saja. Sekarang dia mengubah seleranya, itu naluriah. Makan kelezatan semacam ini adalah kenikmatan yang luar biasa, yang datang langsung dari kenikmatan dan kepuasan tubuh. Dikatakan bahwa jatuh cinta adalah semacam kepuasan mental dan fisik. Laki-laki dan perempuan muda saling menempel seperti lem, pengantin baru, dan sebagainya, seringkali merupakan kepuasan ganda dan kenikmatan ganda. Makanan lezat itu sama. Untuk mencapai level ini, itu sebenarnya semacam kesenangan mental dan fisik. Selama seseorang memahami keahliannya, beberapa kesenangan bahkan lebih baik daripada seks. Tentu saja, ada beberapa cara yang tidak ortodoks untuk merangsang tubuh secara berlebihan, seperti beberapa obat, yang dapat membuat tubuh merasakan kenikmatan berkali-kali lipat, tetapi ada juga efek sampingnya. Faktanya, tidak ada yang bisa dilakukan secara berlebihan, atau akan berbahaya. Misalnya, pria dan wanita yang berlebihan juga akan menyebabkan kerusakan pada tubuh. Makanan lezat adalah kenikmatan yang sangat baik. Yue Qingyin sudah lama tidak begitu bahagia. Itu benar-benar bisa membuat orang merasa bahagia dan puas. Dia makan banyak kali ini. Kincuan berkultivasi, tetapi dua hari kemudian, kelompok itu sekali lagi datang ke menara bulan mabuk. Nyatanya, kali ini, Kincuan merasa pihak lain terlalu lambat. Bagaimanapun, itu hanya sebuah kota. Bahkan jika kota itu besar, dengan kekuatan pihak lain saat ini, mereka dapat mencapainya dalam sehari. Jika ada semacam susunan transportasi, mungkin akan lebih cepat. Dia tidak menyangka akan tertunda selama dua hari. Dua hari ini juga bisa menjelaskan banyak hal, seperti apa yang telah disiapkan pihak lain, perkiraan pihak lain, dan apakah ada sesuatu yang tertunda. Namun, Kincuan tidak peduli karena dia tahu bahwa dia tidak perlu peduli kali ini. Pihak lain dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Selama Kincuan membiarkan Array Devoring Beast memasuki Array, mereka pasti akan kembali dengan tangan kosong. Namun, demi keamanan, mereka tetap memutuskan untuk melihatnya. Oleh karena itu, Kincuan dan yang lainnya muncul di lokasi khusus dalam formasi susunan. Mereka dapat melihat dan berkomunikasi dengan orang-orang di luar, tetapi mereka tidak dapat saling menyerang. Ada hidangan dan anggur di tempat itu, jadi mereka bisa menonton sambil minum. Kincuan dan Yue Qingyin sedang minum teh dan melihat keluar. Kali ini, orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Dia sangat jantan dan memiliki rambut panjang yang berantakan. Meskipun berantakan, itu bergaya. Orang ini memiliki aura miring. Sekilas, Kincuan tahu bahwa orang ini tidak biasa. Dia tidak bisa memecahkan Array, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa. Bagaimanapun, formasi susunan Kincuan berbeda. Dia adalah Tuan Jing kedua keluarga Jing, sosok terkenal di generasinya. Namun, orang ini memiliki reputasi buruk dan sedikit jahat. Ketika dia masih muda, dia melakukan banyak hal jahat. Sekarang setelah dia lebih tua, dia tersesat beberapa hal konyol di masa mudanya. Namun, orang ini kejam dan tanpa ampun. Dia bisa melakukan apa saja. Yue Qingyin menatap pria parubaya itu dan berkata pada Kincuan. Saat ini, percakapan mereka hanya bisa didengar oleh pihak lain, jadi selain Kincuan, tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya. Kincuan mengangguk. Tidak perlu takut pada orang ini. Iya, tapi formasi susunan dan kemampuan menghancurkan formasi orang ini sangat aneh. Dia pernah menghancurkan formasi kuno dan menimbulkan kehebohan. Itu juga saat keluarga Jing memperoleh keuntungan besar, jadi mereka sangat sombong sekarang. Tidak ada yang tahu apa manfaat yang mereka peroleh, jadi mereka sangat terkenal sekarang. Yue Qingyin memberi tahu Kincuan beberapa informasi tentang keluarga Jing. Kali ini, tidak banyak orang, tapi juga tidak sedikit. Ada dua formasi binding abadi biduk 36. Orang-orang ini tampak jauh lebih kuat daripada yang terakhir kali. Selain mereka, ada dua atau tiga orang yang mempelajari formasi, termasuk Tuan Kedua Jing. Mereka mungkin sedang mempelajari cara memecahkan formasi. Mereka secara alami melihat Kincuan dan yang lainnya, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Belum terlambat untuk berbicara setelah melanggar formasi. Itu akan menyenangkan kalau begitu. Namun segera, mereka menemukan bahwa masalahnya tidak sesederhana itu karena mereka tidak dapat menemukan cara untuk memecahkan formasi tersebut. Mereka tidak peduli pada awalnya, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, mereka tidak dapat menemukan satu kekurangan pun. Ini aneh. Dengan formasi mereka saat ini, mereka dapat menemukan beberapa kekurangan setelah mempelajarinya begitu lama. Kemudian, mereka bisa mematahkan formasi dengan satu atau dua tindakan pencegahan. Namun kini, formasi lawan sudah seperti tembok besi. Mereka tidak dapat menemukan tempat untuk memecahkannya, jadi mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka terlalu akrab dengan formasi ini. Itu adalah formasi Valen Immortal Gate mereka, tetapi tempat yang mereka kenal tidak memiliki kekurangan. Kejutan ini tak terlukiskan, mereka semua tahu di mana kekurangan dalam formasi mereka. Namun, mengetahui bahwa ada kekurangan tidak berarti itu bisa diperbaiki. Misalnya, seseorang tahu bahwa dia menderita penyakit jantung, tetapi itu tidak berarti dia akan sembuh setelah mengetahuinya. Itu sama dengan Arrai. Oleh karena itu, mereka tahu betapa kuatnya susunan ini tanpa kekurangan ini. Hanya Yue Qingyin yang mengetahui formasi ini, dan formasi ini juga dibuat olehnya. Jadi, menurut mereka, hanya Yue Qingyin yang bisa memperbaiki kekurangannya. Dia jenius dan tidak bisa dibiarkan hidup. Tuan Kedua Jing menatap Yue Qingyin, yang sedang minum teh. Niat membunuhnya begitu dingin sehingga mereka bisa merasakannya dari jauh. Haruskah kita meninggalkannya di sini? Kincuan bertanya. Yue Qingyin menggelengkan kepalanya sedikit. Lupakan saja, karena mereka tidak bisa merusak formasi, abaikan saja mereka. Oke, aku akan mendengarkanmu dan membiarkan mereka hidup selama beberapa hari lagi. Kincuan tersenyum. Waktu Bear lalu sedikit demi sedikit, dan Tuan Kedua Jingyin akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka tidak dapat merusak susunan sama sekali. Namun, mereka tidak memiliki harta apapun yang dapat menghancurkan susunan tersebut. Selain itu, formasi susunan yang sempurna akan membutuhkan harta yang luar biasa. Brat, keluarlah jika kamu bisa. Apa gunanya bersembunyi di formasi? Tuan Kedua Jingyin mulai mengutuk ketika dia tidak bisa melihat menembus formasi. Dia berharap bisa memaksa kelompok Kincuan keluar. Apa yang kamu teriakan? Sekelompok idiot, jika kamu tidak dapat merusak formasi, datang ke sini dan gigit aku. Enyahlah. Kincuan berkata tanpa memberi mereka kelonggaran. Bocah cilik, bajingan kecil, kau mencari kematian. Keluarlah dan mati. Seorang pria muda di samping Tuan Kedua Jingyin memutar matanya dan mengutuk. Dia merasa bahwa orang muda berdarah panas. Selama dia mengutuk mereka cukup keras, mereka mungkin kehilangan akal dan keluar. Kincuan menatapnya dengan dingin. Apa yang kamu lihat? Bocah kecil, datang dan bunuh aku jika kamu bisa. Kamu tidak berani, kan? Pengecut, pengecut, apakah kamu laki-laki atau bukan? Datang dan bunuh aku, datang dan bunuh aku. Pemuda itu terus memprovokasi. Of. Cahaya kemasan keluar dari tanah di bawah kakinya dan menyayat tenggorokannya. 2006. Ketika suara kincuan terdengar, pihak lain sebenarnya masih bisa mendengarnya, tetapi dia ketakutan dan putus asa. Dia tahu bahwa dia akan segera mati. Saat ini, dia tidak bisa lagi berbicara. Dia mencengkeram lehernya dengan kedua tangan saat darah menyembur keluar dari sana. Dia meninggal dengan sangat cepat, dan tubuhnya jatuh dengan kaku ke tanah. Kata-kata kincuan masih bergema di telinga mereka, seperti kutukan. Banyak dari mereka bisa melihat bahwa itu adalah binatang setan. Pada saat ini, mereka semua melihat sekeliling mereka dengan waspada. Tuan kedua jing mampu menjaga ketenangannya. Paling tidak, dia tidak menunjukkan reaksi apapun di permukaan. Namun, matanya tertuju pada kincuan. Formasi tidak bisa dipatahkan. Dia telah memprovokasi kincuan, dan salah satu anak buahnya telah meninggal. Dia telah dibunuh tepat di depan matanya, oleh seekor binatang buas. Tidak peduli apa, dia kehilangan banyak muka. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Kecuali dia membiarkan pihak lain keluar dan membunuhnya, tetapi pihak lain tidak keluar, yang berarti dia tidak mau keluar. Daripada tinggal di sini dan membiarkan pihak lain membunuh beberapa orang lagi, lebih baik pergi dan memikirkan cara lain. Jadi Tuan kedua jing pergi bersama orang-orangnya, tetapi dia tidak mau pergi. Kincuan sama sekali tidak terkejut saat mereka pergi. Sulit untuk mengatakannya lain kali. Mungkin pihak lain telah meremehkan formasi, dan harta yang mereka ambil mungkin tidak dapat menghancurkannya, tetapi mereka pasti tidak akan dapat bertahan untuk ketiga kalinya. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu, level formasi Arai Kincuan saat ini hanya pada level ini. Jika rilem formasi Arai dan kekuatannya sendiri meningkat, maka mungkin bahkan harta yang sangat bagus tidak akan dapat menghancurkan formasi Arai-nya. Tapi sekarang, dia hanya bisa mengikuti rencana sebelumnya. Tapi ini bagus, dan bahkan lebih menyedihkan daripada pihak lain yang tidak bisa memecahkan formasi. Yue Qingyin telah mengamati Kincuan selama ini. Untuk beberapa alasan, dia merasa sangat aman di sini. Dia tidak tahu apakah dia menyukai perasaan ini atau tidak. Selama bertahun-tahun, dia selalu merasakan sekelilingnya dan mempertimbangkan kenyamanannya sendiri. Tapi sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Dia membiarkan pria muda ini membuat keputusan. Hal utama adalah dia sudah memutuskan untuk mati. Alasan dia masih hidup adalah karena Kincuan telah menyelamatkannya. Seseorang yang telah meninggal sekali secara alami akan mengalami perubahan hati. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berubah dan terlahir kembali. Yue Qingyin berbeda dari orang biasa. Dia merasa bahwa dia hanya bertahan, bertahan untuk bertahan hidup, bertahan untuk melawan, dan kemudian tidak ada yang tersisa. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk dunia ini, tetapi dia tidak bisa tidak berintegrasi ke dalamnya. Itulah mengapa dia membuka mabuk Moon Inn ini. Itu hanya untuk membuatnya merasa seperti masih di dunia ini, dan hanya itu. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Kincuan, dan bahkan salah paham, dan pada akhirnya, dia malah diselamatkan olehnya. Dia tidak percaya pada takdir, tapi kebetulan ini membuatnya merasa bahwa mungkin takdir benar-benar ada. Nasib adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Jika Anda mempercayainya, itu akan ada. Jika Anda tidak mempercayainya, itu tidak akan ada. Nyatanya, itu tampak sangat misterius, tetapi tidak terlalu misterius. Jika Anda belum bertemu dengannya hari ini, Anda mungkin telah bertemu orang lain. Tapi sekarang dia telah bertemu dengannya dan berinteraksi dengannya, dia secara alami merasa bahwa orang ini benar. Itu adalah takdir. Jika itu orang lain, pasti tidak akan sebaik ini. Karena itulah yang dirasakan Yue King Yin. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bahwa Kincuan adalah orang yang paling dia sukai. Dia tidak jelek, tapi banyak pria tampan membuatnya merasa jijik, jadi dia harus melihat perasaan. Jika dia merasa benar, bahkan jika dia tidak tampan, dia akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Jika dia tidak merasa benar, tidak peduli seberapa tampan dia, dia hanya akan membuatnya merasa jijik. Ye King berbalik dan bertemu dengan tatapan Yue King Yin lagi. Yue King Yin merasa dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi hari ini. Dua kali, dia melihatnya dua kali. Dia tidak benar-benar melihat Kincuan. Dia baru saja terganggu ketika dia melihat Kincuan. Dia hanya merasa bahwa Kincuan sedikit berbeda dari yang lain. Dia tidak memiliki pikiran atau pemikiran, tetapi dilihat seperti ini, dia pasti akan memikirkan sesuatu, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kincuan juga tidak mengerti. Dia memandang Yue King Yin dan bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Tidak, kata Yue King Yin dengan panik. Kincuan tersenyum dan tersipu saat melihatnya. Apakah kamu percaya bahwa kamu adalah istriku di kehidupanku sebelumnya? Tidak. Yue King Yin berkata dengan lugas, tapi dia masih tidak melakukan kontak mata dengan Kincuan. Oh, kalau begitu apakah kamu ingin bersamaku dalam hidup ini? Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku tidak akan mengganggumu lagi, kata Yue King Yin dengan marah. Kemudian dia berjalan kembali dan naik ke atas. Kincuan, Chang Lan, dan yang lainnya ada di lantai pertama. Mereka memiliki makanan dan tempat tinggal, dan mereka bahkan bisa keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Namun, dia tahu bahwa hari-hari ini akan segera berakhir. Dia hanya tidak tahu apakah menara bulan mabuk bisa dipertahankan saat itu. Lumayan, Kak, aku mengagumimu. Kamu adalah musuh wanita cantik, kata Chang Lan sambil tersenyum. Kincuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak melakukan apapun dengan sengaja. Beberapa hal tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Apa yang megah? Secara tidak sengaja Sok adalah yang paling mematikan. Suanyuan-suan mendecahkan lidahnya. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Aku lebih tampan darimu, tetapi untuk memiliki wanita seperti itu, aku lebih suka tinggal bersamanya selama sisa hidupku dan hanya mencintainya. Kamu tidak setampan aku, jauh dari itu. Kincuan memandang Suanyuan-suan dan tersenyum. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Menjadi tampan tidak bisa mencari nafkah. Lagi pula, kamu benar-benar tidak tampan. Semakin banyak Suanyuan-suan mengatakan ini, semakin dia merasa sakit hati. Sore berikutnya, orang-orang dari Sekte Abadi Sembilan Wilayah jatuh muncul lagi. Kali ini, pemimpinnya masih Tuan Kedua Jing. Ini membuat Kincuan sedikit bingung. Apakah konflik antara kelompoknya dan keluarga Jing atau Sekte Abadi Sembilan Wilayah jatuh? Keluarga Jing adalah keluarga besar di Sekte Abadi Sembilan Wilayah. Bahkan dikatakan bahwa keluarga Jing memiliki harapan untuk mendominasi Sekte Abadi Sembilan Wilayah yang jatuh dalam waktu seratus tahun. Namun, karena ini dikatakan, itu berarti kekuatan keluarga Jing tidak bisa diremehkan, dan status mereka di Sekte Abadi Sembilan Wilayah jatuh sangat tinggi. Oleh karena itu, bahkan jika itu adalah keluarga Jing, Kincuan dan yang lainnya tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Memikirkan pemuda yang bekerja keras untuk keluarga Jing, dia meninggal sebelumnya. Namun, kejeniusan seperti itu bisa bekerja keras untuk keluarga Jing, yang juga menunjukkan bahwa keluarga Jing sangat kuat. Kali ini, Tuan Kedua Jing yang memimpin tim. Tidak ada perubahan jumlah orang. Tidak ada masalah dengan kekuatan Tuan Kedua Jing, tapi sayangnya formasinya rata-rata. Setelah datang kali ini, Tuan Kedua Jing berkata, Apakah kamu ingin keluar, atau kamu ingin aku memaksamu keluar? Kincuan menatap Tuan Kedua Jing sambil tersenyum. Apakah kamu pikir kamu dapat mematahkan formasi? 2007 Kincuan mencemoh ancamannya. Hal lama, hancurkan formasi dulu. Ada kejutan untukmu. Tuan Kedua Jing sangat marah. Dia tahu bahwa Kincuan tidak akan keluar dengan patuh. Dia juga tidak berharap dia keluar dengan patuh. Jika dia bisa berhasil, dia bisa membiarkan Kincuan dan yang lainnya keluar terakhir kali. Dia tidak perlu menunggu sampai hari ini. Tuan Kedua Jing tidak membuang waktu lagi. Dia mengeluarkan batu hitam dari sudut gelap. Itu seukuran kepalan tangan. Ada awan hitam di atasnya. Saat itu muncul, langit menjadi gelap. Itu seharusnya menjadi hari yang cerah dan cerah, tetapi sekarang tampaknya menjadi suram. Tidak hanya itu, aura dingin mulai menyebar memenuhi seluruh area. Tuan Kedua Jing melihat batu iblis yin di tangannya dan hatinya berdarah. Benda ini sangat berharga. Itu sia-sia untuk menggunakannya begitu saja. Dia menatap Kincuan lagi. Sekarang apakah kamu percaya bahwa aku memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi? Aku akan mengatakannya lagi. Selama kamu keluar dengan patuh, aku akan memberimu perlakuan istimewa. Kincuan tahu bahwa kali ini mereka memiliki peluang besar untuk menghancurkan formasi, jadi dia tidak terkejut. Namun, senyum aneh muncul di wajah Kincuan. Hal lama, izinkan saya memberi tahu Anda. Anda dapat mempertimbangkan untuk menghancurkan formasi. Tuan Kedua Jing tertegun. Kincuan melanjutkan, ketika kamu mematahkan formasi, kami akan pergi. Apakah kamu benar-benar berpikir kami akan menunggu di sini sampai kamu menangkap kami? Jadi, jangan kaget saat kamu menghancurkan formasi dan menghabiskan harta karunnya. Jangan heran jika Anda tidak datang mencari kami. Saya beritahu Anda, terserah Anda apakah Anda ingin mematahkan formasi atau tidak. Begitu dia mengatakan itu, Tuan Kedua Jing merasa seolah-olah dia telah dikeroyok oleh beberapa babi. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan mungkin menggertak, itu bukan tidak mungkin. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan muntah darah. Namun, kemungkinannya tidak tinggi. Dia tetap tenang. Setelah Kincuan selesai berbicara, dia tersenyum. Pada levelnya, dia tidak menunjukkan emosinya. Dia tersenyum pada Kincuan. Apakah menurutmu kita belum memikirkan hal ini? Oh, kamu punya. Bagaimana kamu akan menghentikanku? Kincuan bertanya. Apakah kamu tahu tentang batu eksorsisme? Tuan Kedua Jing tersenyum pada Kincuan. Kincuan tahu bahwa Demon Sealing Stoney dapat mengunci suatu area. Di dalam area itu, semua harta dan formasi teleportasi akan kehilangan efeknya. Itu sangat mendominasi, tetapi memiliki batas waktu, yang membuatnya sangat berharga. Ada nilai yang berbeda dari Magic Sealing Stone. Bahkan, ada beberapa batu penyegel sihir tingkat ilahi yang bisa menyegel siapapun sepenuhnya. Tidak masalah siapa Anda atau tingkat kekuatan apa yang Anda miliki. Bahkan jika Anda adalah dewa, Anda tidak akan dapat melakukannya. Selama Anda berada di area itu, Anda akan disegel secara permanen. Oleh karena itu, di benua itu, ada beberapa area khusus, seperti tanah terlarang, di mana seseorang hanya dapat mengandalkan tubuh fisiknya. Di sana, seseorang tidak dapat menggunakan Yuan Qi, formasi susunan, atau harta karun. Seseorang hanya bisa mengandalkan tinju mereka sendiri dan ketajaman serta kekerasan senjata mereka. Namun, Demon Sealing Stoney terlalu langka dan berharga. Oleh karena itu, Kincuan tidak percaya bahwa Tuan Kedua Jing akan mengambil sesuatu seperti itu. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak akan menggunakannya seperti itu. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk memiliki batu penyegel iblis. Selain itu, Kincuan memiliki harta karun, dan tubuh fisiknya yang menakutkan. Jika dia benar-benar menyegelnya, Kincuan dapat dengan mudah membalikkan keadaan. Selama kamu bisa menyegelnya, aku akan membuat formasi susunanku sendiri. Kincuan tersenyum. Kali ini, giliran Tuan Kedua Jing yang terkejut. Apa yang paling ditakuti oleh seniman bela diri adalah disegel. Begitu disegel, perbedaan kekuatan di antara mereka akan hampir sama. Saat itu, angka akan menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, setelah disegel, bahkan seniman bela diri yang kuat tidak akan mampu menahan taktik gelombang manusia. Sepanjang sejarah, banyak seniman bela diri yang kuat telah mati di bawah pengaruh batu penyegel setan. Banyak orang, demi tujuan mereka sendiri, seperti menghancurkan sekte atau memusnahkan keluarga, melakukan apa saja untuk menemukan batu penyegel setan. Jika ada batu penyegel setan yang dapat digunakan, mereka akan mengatur tenaga kerja atau bahkan penjinak binatang untuk membantu mereka membunuh target di bawah batu penyegel setan. Ada banyak kasus seperti itu, tetapi selama seseorang memiliki batu penyegel setan, itu tidak sulit sama sekali. Oleh karena itu, ini membuat Dimensiling Stone-nya menjadi sangat langka. Kekuatan super dan klan besar akan menyimpan item ini. Ketika saatnya tiba, mereka bisa mengubah segalanya. Tuan kedua jing benar-benar tidak memiliki batu penyegel setan. Tidak semua orang bisa memiliki barang seperti itu. Seseorang harus tahu bahwa siapapun yang memiliki batu penyegel setan adalah eksistensi yang mengintimidasi. Bahkan jika kekuatan mereka hampir sama, mereka tetap harus bersikap sopan kepada mereka. Mereka tidak akan berani memaksa lawan mereka. Lagipula, jika mereka didorong terlalu jauh, mereka bisa melakukan apa saja. Oleh karena itu, memiliki Dimensiling Stone-nya merupakan dorongan besar. Itu adalah jaminan bagi klan dan sekte untuk bertahan hidup. Hancurkan Formasi Tiba-tiba, Tuan kedua jing menggunakan batu iblis yin di tangannya. Dalam sekejap, formasi itu rusak. Tuan kedua jing tidak ingin memberi kincuan dan yang lainnya waktu untuk bereaksi. Dia tidak ingin mereka melarikan diri. Hampir pada saat yang sama, orang-orang Tuan kedua jing bergegas masuk, bersiap untuk mengepung kincuan dan yang lainnya. Mereka juga menyerang, menyebabkan fluktuasi energi. Pada saat ini, formasi rusak, dan fluktuasi energi membuat banyak harta tidak dapat digunakan. Itu karena menggunakan harta membutuhkan energi agar stabil. Inilah mengapa sulit menggunakan harta karun dalam pertempuran. Kecuali ada beberapa harta yang menentang surga, mereka dapat mengabaikan ini dan menggunakannya kapanpun mereka mau. Namun, ketika mereka menerobos formasi dan menyerbu untuk mengelilingi mereka, mereka menemukan bahwa orang-orang ini hanyalah bayangan. Kemudian, dengan sedikit gemetar, mereka semua menghilang. Tuan kedua jing merasakan pandangannya menjadi gelap. Dia tidak percaya apa yang dikatakan kincuan sebelumnya karena orang dengan kemampuan seperti itu tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia merasa bahwa kincuan adalah anak panah di akhir penerbangannya dan hanya mencoba menakut-nakuti orang. Tapi dia tidak berpikir bahwa itu semua benar. Tuan kedua jing tidak percaya dan berteriak, cari, cari. Mereka tidak mungkin pergi jauh. Tuan kedua jing sudah gila. Dia kembali ke Menara Bulan mabuk sendirian. Yang lain mengikuti dan dengan cepat mencari-cari, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Mereka terus mencari di sekitar. Saat ini, kincuan sudah membawa yang lain ke rumahnya. Ada juga formasi yang melindunginya, dan itu adalah formasi kebingungan jiwa. Orang normal tidak dapat menemukan tempat ini sama sekali. Yue Qingyin melihat sekeliling. Setiap orang memiliki bangunan sendiri. Kincuan telah membagi mereka, jadi kincuan tersenyum dan berkata, kamu bisa tinggal di gedung yang sama denganku. Kamu bisa tinggal di lantai atas, dan aku akan tinggal di lantai bawah. Yue Qingyin menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Itu baik-baik saja selama mereka tidak berada di ruangan yang sama. Plus, tidak ada masalah dengan setiap orang memiliki lantai sendiri. Seolah-olah langit telah terbalik di luar, tetapi sisi kincuan sangat sunyi dan santai. Kincuan bahkan membuat teh dan mengundang semua orang untuk meminumnya. Matahari sore bagus, dan udaranya harum. Rumah bangsawan ini tidak hanya bagus, lingkungannya elegan, dan rerumputan serta pepohonan ditata dengan sangat baik. Yue Qingyin memandang kincuan dan bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kincuan tersenyum. Mari kita lihat apakah menara bulan mabuk masih ada. Jika ya, saya dapat mengatur formasi lain, dan kemudian kita akan melanjutkan. Mari kita lihat apakah keluarga Jing datang untuk menghancurkan formasi lagi. Saya ingin melihat berapa banyak batu iblis yin yang mereka miliki. Uh! Yue Qingyin tidak bisa menahan tawa. Bukankah kamu terlalu jahat? 2008. Kincuan sangat terkejut dengan senyum wanita itu. Dia belum pernah melihat senyum yang begitu indah dalam waktu yang lama. Itu sangat indah sehingga dia tidak bisa menggambarkannya. Seolah-olah tidak ada di dunia ini yang bisa dibandingkan dengannya. Kecantikan seperti itu menghantam wajahnya dan membuatnya pusing. Perasaan mekar di depannya memenuhi setiap sudut matanya. Yue Qingyin melihat Kincuan dalam keadaan linglung dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia belum pernah begitu efektif sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya hari ini, tetapi dia benar-benar kehilangan ketenangannya. Dia menyingkirkan senyumnya dan menundukkan kepalanya sedikit. Kincuan juga kembali sadar dan tersenyum. Kamu sangat cantik. Itu adalah pujian yang sangat murah hati. Tidak perlu kata-kata berbunga-bunga. Itu wajar dan tulus, membuat orang sulit untuk menolak. Itu bahkan membuat orang merasa senang tentang itu. Pujian dan pujian seringkali palsu, sangat palsu. Namun, semua orang suka mendengar pujian. Pengamat akan merasa jijik, tetapi orang-orang yang terlibat akan menikmatinya. Ini juga mengapa penjelatan beberapa orang terlalu jelas di mata orang lain. Seolah-olah mereka berbohong melalui gigi mereka, tetapi mengapa mereka bisa menyanjung orang sesuka hati mereka setiap saat. Ini adalah kesombongan seseorang. Plus, setiap orang adalah karakter utama mereka sendiri. Seburuk apapun mereka, akan selalu ada orang yang tidak sebaik mereka. Burung dari bulu berkumpul bersama, jadi orang yang berinteraksi dengan mereka semuanya hampir sama. Mereka yang bisa menyanjungnya pasti tidak bisa dibandingkan dengannya. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Jika Anda tidak mencapai alam itu, Anda tidak akan bisa merasakannya. Mereka yang tidak sebaik Anda, pujian mereka menggelikan. Namun, jika Anda melihat interaksi antara tokoh-tokoh besar, itu tampak luar biasa. Tembakan besar di mata kami ini bahkan tidak sebanding dengan kentut di mata orang lain. Jadi, sanjungan juga merupakan bentuk pengetahuan. Dikatakan bahwa sanjungan membutuhkan 30% kebenaran dan 70% berlebihan. Itu tepat. Jika Anda terlalu tersanjung, akan mudah untuk menyanjung kuku kudanya. Kincuan memuji Yue Qingyin, semakin sederhana, semakin baik. Membesar-besarkannya hanya akan membuat orang merasa jijik. Salah satunya adalah kepribadiannya, dan yang lainnya adalah orang-orang seperti dia telah mendengar banyak pujian. Itu pasti kata-kata terbaik dan berbunga-bunga. Oke, aku akan kembali dulu, kata Yue Qingyin dengan lembut. Kincuan tersenyum. Wanita ini sangat pemalu. Kali ini, dia benar-benar melihatnya. Wanita ini benar-benar pemalu. Situasi ini membuat kincuan sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa rasa malu tergantung pada orangnya. Bagi kita masing-masing, ada alasan mengapa kita malu di depan anak muda. Untuk lawan jenis, kita pasti memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Paling tidak, kita tidak membenci mereka dan tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan mereka. Mereka biasanya tidak malu di depan orang asing, terutama orang dewasa. Lagipula, itu tidak masalah. Ketika kincuan memikirkan hal ini, dia tertegun. Tampaknya wanita ini memiliki kesan yang baik tentangnya. Setidaknya, dia tidak membencinya. Pada saat ini, ada detak jantung yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Pikirannya dipenuhi dengan senyum wanita itu pada saat itu. Dia adalah kecantikan yang dingin dengan temperamen dingin. Dia adalah tipe yang bangga dan menyendiri. Dia menutup diri dan tidak ingin ada orang yang berhubungan dengannya. Kincuan tidak tahu apakah itu karena dia sudah lama tidak dekat dengan seorang wanita. Tapi saat ini, di rana ini, dia masih bisa mengendalikannya. Namun, tidak mudah mengendalikan tujuh emosi dan enam keinginan. Kamu suka aku. Changlan tiba-tiba berdiri di samping kincuan dan tersenyum. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku jarang memaksakan sesuatu, bahkan dalam hubungan. Aku membiarkan alam berjalan dengan sendirinya. Aku suka hal-hal terjadi secara alami. Beberapa wanita membutuhkan Anda untuk mengambil inisiatif, kata Changlan. Kincuan tertegun. Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan mengangguk. Ini benar. Terkadang, hal-hal perlu terjadi secara alami, tetapi ini sangat sulit. Terkadang, kedua belah pihak saling menyukai tetapi menunggu pihak lain mengatakan sesuatu. Pada akhirnya, mereka tidak melakukannya. Situasi seperti ini terlalu umum di dunia ini. Pada akhirnya, kedua belah pihak menemukan orang lain. Ketika satu pihak menemukan orang lain, pihak lain akan merasa bahwa itu hanya angan-angan mereka sendiri dan menemukan orang yang tidak penting untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersamanya. Begitu saja, dua orang yang jelas saling mencintai tidak bisa bersama. Karena mereka tidak bisa bersama karena ini, itu sangat menyedihkan. Beberapa orang hanya akan menemukan kebenaran ketika mereka bertemu lagi lama kemudian, ketika mereka bercanda dan menunjukkannya. Namun saat itu, yang ada hanya penyesalan yang tak berkesudahan. Apakah begitu sulit untuk mengatakan sebuah kalimat? Harus diketahui bahwa orang yang saling mencintai tidak bisa bersama. Perasaan memiliki pisau di hati mereka dan ingin menjungkir balikan seluruh dunia sangat menyakitkan. Kata-kata Changlan mengingatkan kincuan bahwa wanita seperti Yue Qingyin memiliki kepribadian seperti ini. Membiarkan dia dan Yue Qingyin berhasil secara alami agak tidak realistis. Bahkan jika dia mengusulkannya secara langsung, pihak lain belum tentu menerimanya. Tentu saja, dia tidak bisa mengaku sekarang. Itu pasti akan gagal. Plus, kincuan tidak merasa mereka telah mencapai langkah itu. Plus, situasi saat ini istimewa. Wanita ini jelas menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Jika dia tidak menyelesaikan simpul di hatinya, dia tidak akan bisa sepenuhnya terbuka padanya. Pencarian berlangsung selama tiga hari. Pada malam pertama, kincuan pergi ke menara bulan mabuk. Dia telah menggunakan binatang harta karun untuk mengintai, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Pihak lain tahu bahwa selama kelompok kincuan tidak bodoh, mereka pasti tidak akan kembali ke menara bulan mabuk. Namun, kincuan pergi pada malam pertama dan mulai membentuk formasi di sana. Namun, tidak baik untuk mengaturnya dalam satu hari. Dalam dua hari berikutnya, dia pergi sendiri dan menyeret Yue Qingyin. Melihat kincuan melakukan ini tanpa lelah, untuk beberapa alasan, dia merasa itu sangat menarik. Dia merasa sedikit lebih dekat dengan kincuan. Mungkin ini adalah kepolosan seperti anak kecil yang terkubur jauh di dalam hatinya yang tidak terkunci. Dalam hal kesehatan, orang tidak bisa kehilangan kepolosan seperti anak kecil. Hanya mereka yang mengungkapkan kepolosan kekanak-kanakan mereka yang imut, cantik, dan nyata. Mereka juga yang paling mudah diterima. Yue Qingyin melihat apa yang sedang dilakukan kincuan dan berpikir bahwa ketika mereka muncul di sini lagi, apakah orang-orang dari sekte langit jatuh akan tertekan sampai muntah darah. Adegan itu pasti sangat menarik dan juga sangat memuaskan. Dia membenci sembilan wilayah jatuh sekte abadi. Itu pernah menjadi rumahnya. Dia adalah mutiara di telapak sekte abadi sembilan wilayah yang jatuh, yang paling mempesona. Tapi sekarang, rumahnya telah menghilang dalam semalam, hanya menyisakan dia hidup. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Hal ini terlalu aneh dan tak terbayangkan. Seolah-olah klan Yue tidak pernah muncul. Semuanya sama seperti sebelumnya. Hanya saja klan Yue telah menghilang, dan master sekte dari sekte abadi yang jatuh dari sembilan wilayah telah berubah. Dia juga berada dalam bahaya beberapa kali. Dia tahu bahwa jika dia ingin tahu apa yang terjadi hari itu, hanya sekte master sekte langit jatuh dan klan Jing yang akan tahu. Namun, klan Jing tampaknya memiliki niat untuk memperjuangkan posisi master sekte-sekte langit jatuh. Mereka juga memiliki kekuatan untuk melakukannya. Apa hubungan mereka? Apakah mereka melakukan sesuatu pada klan Yue 2009? Dia sendirian sekarang. Dia mencoba semua yang dia bisa tetapi tidak dapat menemukan apapun. Tapi keluarga Yue adalah pemimpin gerbang surgawi yang jatuh. Keluarga seperti itu tiba-tiba menguap. Biasanya, siapapun yang paling diuntungkan saat ini pasti ada hubungannya dengan itu. Tapi pemimpin saat ini adalah keluarga Ye. Mereka dulu berteman baik dengan keluarga Yue, jadi Yue kingin tidak berpikir itu dilakukan oleh keluarga Ye. Hanya saja dia tidak bisa melihat mereka sekarang. Yang lainnya adalah keluarga Jing. Seorang junior dari keluarga Jing ingin menindas Yue kingin, tetapi Yue kingin membunuh satu, jadi perseteruan ini terbentuk sampai sekarang. Yue kingin berpikir bahwa keluarga Ye pasti akan membantunya dan menjelaskan banyak hal kepadanya, tetapi mereka tidak bergerak sama sekali. Ternyata, keluarga Ye juga sedang dalam masalah, seperti ancaman dari keluarga Jing. Jika keluarga Jing ingin bangkit dan menjadi pemimpin gerbang surgawi yang jatuh, maka mereka harus menginjak keluarga Ye. Dia tidak punya siapa-siapa untuk berbagi bebannya, dan dia bahkan tidak bisa menemukan seseorang untuk didiskusikan. Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang dan tidak tahu bagaimana menyelidiki keluarga Yue. Jika bukan karena kincuan, dia pasti sudah meninggalkan dunia ini. Lagipula dia tidak punya apa-apa untuk dilewatkan di dunia ini. Pada level ini, bisa dikatakan mereka lelah dengan dunia dan dapat dengan mudah berjalan di jalan yang terlalu. Tidak bisa kembali. Jika bukan karena kematian, maka temperamen mereka akan berubah, seperti berubah menjadi iblis. Dia tidak bisa menyelesaikan pertanyaan di dalam hatinya. Penampilan kincuan adalah sinar cahaya yang sangat kecil di dunianya. Meski kecil, bahkan obor dalam kegelapan sudah cukup. Lagipula, tidak ada yang menyukai kegelapan. Kegelapan tak berujung seperti orang buta. Sinar cahaya, obor, juga bisa menerangi langit. Satu percikan api bisa memicu kebakaran padang rumput. Ini adalah suasana hati Yue King Yin. Nyatanya, bukan hanya itu. Alasan orang hidup adalah karena terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak bisa mereka serahkan. Ketenaran dan kekayaan, emosi dan keinginan, mereka tidak dapat dipisahkan. Tapi begitu ini hilang, ditambah tidak ada kegembiraan dalam hidup, maka itu akan menjadi situasi yang berbeda. Hidup itu berharga, dan jika tidak dihargai, itu akan disiasiakan. Apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Jangan khawatir, kekuatan terbesar saya adalah mendengarkan. Saya dapat mendengarkan, dan jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat menganalisisnya untuk Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan, saya dapat melakukan yang terbaik tanpa memegang apapun. Kembali, Kincuan tersenyum. Dia masih sangat tulus, meyakinkan, dan hangat. Yue King Yin menatap Kincuan beberapa saat sebelum berkata, mengapa kamu begitu baik padaku? Saya tidak tahu, saya hanya menyukainya dan bersedia melakukannya. Kincuan berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh lagi. Apa yang kamu suka? Yue King Yin memandang Kincuan. Aku menyukaimu. Aku juga tidak tahu kenapa. Mungkin ini takdir. Aku menyukaimu. Aku sudah lama tidak menyukai seseorang. Jangan merasa terbebani. Aku menyukaimu tidak ada hubungannya denganmu. Itu hanya urusanku. Tapi karena kau menciumnya, aku harus memberitahumu. Itu sebabnya aku menyukaimu dan bersedia melakukan apa saja untukmu. Kata-kata Kincuan membuat Yue King Yin terdiam. Apa yang dia maksud dengan aku menyukaimu? Itu urusanku sendiri dan tidak ada hubungannya denganmu. Tapi memikirkannya, ini benar. Jika seseorang menyukainya, apakah dia harus mengungkapkannya? Sebenarnya, Kincuan hanya ingin memberitahu dia bahwa dia menyukainya. Dengan begitu, semuanya akan terjadi secara alami. Karena takdir telah datang, dia tidak mau ketinggalan. Dia akan membiarkan alam mengambil jalannya dan tidak memaksanya, tetapi dia juga tidak bisa melewatkannya. Saat ini, Kincuan menyukainya, tapi dia masih menyukainya. Dia tidak mencintainya sampai pada titik di mana dia tidak bisa menarik diri darinya. Perasaan perlu dipupuk, begitu pula cinta. Ditambah lagi, wanita ini sangat spesial. Dia benar-benar ingin merawatnya dan merawatnya. Kincuan, aku benar-benar tersesat. Aku tidak tahu harus berbuat apa, kata Yue King Yin lembut. Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku. Masalah mudah terjadi jika kamu menyimpannya sendiri. Aku dapat membantumu berbagi beban. Kincuan tahu bahwa Yue King Yin telah membuka jendela untuknya. Pengakuannya dari sebelumnya, yang tidak bisa dianggap sebagai pengakuan, masih berguna. Yue King Yin memberitahunya tentang situasi keluarganya. Mereka semua menghilang dalam satu malam, dan hanya dia yang tersisa. Dia tidak tahu di mana keluarganya, di mana mereka berada, atau apakah mereka masih hidup. Dia juga tidak menemukan petunjuk apapun. Kincuan terkejut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar tak terbayangkan. Orang harus tahu bahwa tidak ada gerakan sama sekali, dan mereka menghilang begitu saja. Selama mereka diteleportasi keluar dari formasi teleportasi, mereka akan diteleportasi ke tempat yang tidak diketahui. Lagi pula, jika ada pertarungan, pasti akan ada pergerakan. Bahkan jika mereka menggunakan batu penyegel iblis, masih akan ada gerakan. Akan ada banyak hal lain yang tersisa di udara. Pakar seperti Yue King Yin pasti bisa menemukan beberapa petunjuk. Namun, tidak ada satupun jejak yang tertinggal. Ini berarti dia menghilang ke udara tipis dan meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, Qin Chuan curiga bahwa pasti ada sesuatu yang istimewa di kediaman klan Yue, seperti bagaimana ayahnya terpaksa pergi ke tempat itu. Qin Chuan memikirkannya dan berkata, keluarga mu seharusnya sudah diteleportasi dan tidak ada di dunia ini lagi. Mereka diteleportasi ke tempat keluarga Yue, yang merupakan kemungkinan yang paling mungkin. Atau mereka bisa saja diteleportasi ke tempat lain. Tapi dari urayanmu, yang pertama lebih mungkin. Tidak ada cukup waktu, jadi hanya bisa yang pertama. Bawa aku ke tempat keluarga Yue dan kita akan tahu. Yue Kingin tertegun dan kemudian wajahnya menyala. Maksudmu keluarga ku belum mati? Qin Chuan tidak ingin mengecewakannya, tetapi dia juga tidak ingin memberikan harapan dan mengecewakannya lagi. Jadi dia berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka pasti masih hidup ketika mereka pergi, tetapi saya tidak tahu apakah tempat yang mereka kunjungi berbahaya atau jika mereka bisa selamat. Wajah bahagia Yue Kingin sekarang dipenuhi dengan kekecewaan. Bagaimanapun, ini dilakukan oleh musuh. Mereka mungkin tidak memiliki cara untuk berurusan dengan keluarga Yue, jadi setelah mempelajari rahasia ini, mereka menggunakan metode ini untuk memindahkan seluruh keluarga Yue keluar. Mereka tidak ada di dunia ini. Jika mereka pergi ke dunia lain dan masih hidup, itu bagus. Lagipula, benua zona 9 terlalu besar. Jika mereka diteleportasi ke dunia lain, tidak akan ada cukup waktu untuk kembali dan menemukan sekte surgawi yang jatuh di sini. Dunia terlalu besar. Jika mereka tidak ada di dunia ini, maka tidak ada cara untuk kembali. Jangan terlalu khawatir. Mungkin semuanya tidak seburuk itu. Jangan khawatir. Apapun situasinya, aku akan membawamu ke sana, kata Kincuan dengan serius. Dia memiliki bendera langit lima elemen dan harta karun. Bahkan jika dia pergi ke tempat khusus, dia pasti bisa kembali. Tetapi untuk kapan dan di mana, itu akan tergantung pada situasinya. Jika dia tidak percaya diri, maka dia akan menunggu. Yue Kingin menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa pergi. Mereka tidak akan bisa kembali. Jika aku pergi, aku akan pergi sendiri. Itu tidak akan berhasil. Siapa yang akan melindungimu jika ada bahaya? Kincuan langsung menyangkal. Aku sudah mati, jadi tidak sayang, kata Yue Kingin. 2010. Kata-kata Kincuan mengejutkannya. Meskipun kata-kata itu sombong, dia masih membutuhkan izinnya untuk mati. Kalau tidak, dia tidak bisa mati. Ini seharusnya menjadi kalimat yang menjijikan, tapi menghangatkan hati Yue Kingin. Itu sangat hangat sehingga dia ingin menangis. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Dia tidak membutuhkannya di masa lalu, dan sekarang dia juga tidak memilikinya. Tiba-tiba, seseorang bergegas ke dunianya yang sepi dan menempati seluruh dunianya. Kali ini, dia tidak menghindari tatapan Kincuan. Dia hanya melihat Kincuan. Kincuan tersenyum padanya, tulus, penuh kasih, dan kehangatan yang tak terlukiskan. Yue Kingin tersenyum. Senyumnya sangat alami, seolah-olah dia sangat bahagia. Dia sudah mati, dan sekarang dia masih hidup. Apa lagi yang bisa dia minta? Semua yang dia temui sekarang adalah kemewahan, tetapi masih banyak lagi kemewahan, seperti cinta. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf, putri surga yang bangga, tetapi dia belum pernah jatuh cinta sebelumnya. Dia tidak memiliki pria yang dicintainya. Dia adalah wanita normal, gadis mana yang tidak merindukan cinta. Gadis mana yang berharap suatu hari nanti suaminya akan mengendarai awan keberuntungan tujuh warna untuk menikahinya. Dia memandang Kincuan dan tiba-tiba menemukan bahwa dia sedikit tersentuh. Sebelumnya, dia tidak membencinya dan memiliki kesan yang baik tentangnya. Tapi sekarang, dia sedikit terharu. Jangan remehkan gerakan kecil ini. Ini adalah prasyaratnya. Dengan ini, hampir tidak ada cara untuk lari, terutama untuk wanita seperti Yue Kingin. Kincuan tidak memaksakan keberuntungannya. Dia terus mengatur formasi dan mengamati sekeliling. Lagi pula, sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi saat ini. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah membuat mereka jijik. Hal lain adalah bahwa sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah memiliki banyak konflik internal. Jika ada konflik internal, akan lebih baik jika kedua belah pihak menderita. Dia hanya menunggu kesempatan untuk menyelidiki klan Yue. Malam ini masih damai. Tidak ada kecelakaan. Yue Kingin menemani Kincuan sepanjang malam. Ketika Kincuan sibuk mengatur formasi, dia tidak berbicara. Yue Kingin juga akan membantu. Kadang-kadang, Kincuan akan memberitahunya tentang formasi. Orang biasa tidak tahu tentang hal-hal ini. Mereka disimpulkan oleh Golden Divine Eyes. Saat fajar, Kincuan dan Yue Kingin kembali. Mereka masih mencari di luar. Mereka tidak menyangka kelompok Kincuan begitu dekat dengan Menara Bulan Mabuk. Begitu dekat sehingga mereka tidak bisa mempercayainya. Pencarian kacau di luar terlihat oleh kelompok Kincuan. Tiga hari kemudian, formasi Array Drunken Moonin sekali lagi diatur, dan itu bahkan lebih ulet dari sebelumnya, bahkan formasi Array Kin Creek telah meningkat sedikit. Pada hari keempat, Menara Bulan Mabuk kembali ke keadaan semula. Meskipun tidak ada yang masuk, banyak orang melihat kelompok Kincuan sedang minum teh dan mengobrol. Hal ini menyebabkan embusan angin bertiup di Valen Celestial City. Lagi pula, masalah sebelumnya sangat besar. Masalah kota surgawi yang jatuh yang melibatkan sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah akan menyebar dengan sangat cepat. Kali ini, itu adalah masalah Klanjing. Namun, Klanjing juga merupakan keluarga besar dari sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah, dan mereka bahkan lebih cenderung mengendalikan sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah. Oleh karena itu, di mata banyak orang, masalah ini adalah antara kelompok Kincuan dan sekte surgawi yang jatuh dari sembilan wilayah. Karena dua hari yang lalu, Klanjing langsung mengumumkan bahwa mereka membunuh kelompok Kincuan. Ini juga untuk menyelamatkan muka. Lagi pula, beberapa anggota Klanjing terbunuh, jadi mereka tidak bisa menggantung wajah mereka. Menyebarkan berita bahwa Kincuan dan yang lainnya terbunuh juga dipertimbangkan. Di mata Klanjing, selama Kincuan dan yang lainnya melarikan diri, selama mereka punya otak, mereka pasti tidak akan kembali. Setelah menyebarkan berita, Klanjing tidak kehilangan muka. Baru dua hari sejak berita itu dikirim, dan sekarang diumumkan bahwa orang yang terbunuh telah muncul di Drunken Moon Inn yang asli. Dia minum teh, mengobrol, dan bahkan melukis dan bermain musik. Ini adalah tamparan di wajah. Begitu berita itu muncul, Klanjing menerima berita itu. Ketika mereka mendengar berita itu, wajah Tuan Keduajing sangat jelek. Seolah-olah dia telah makan kotoran, dan tersangkut di tenggorokannya. Dia tidak bisa meludahkannya dan tidak bisa menelannya. Bang! I Zhang menghancurkan meja di ruangan itu, lalu langsung bergegas keluar ruangan, memberi tahu sekelompok orang, dan bergegas ke Menara Bulan Mabuk. Dia ingin melihat apakah orang-orang ini memiliki keberanian untuk datang lagi. Terakhir kali, dia menyanyiakan Batu Yin Demon, tapi dia tidak menangkap siapapun. Akan baik-baik saja jika mereka tidak kembali. Namun, itu baru dua hari dan mereka baru kembali setelah dia mengumumkan bahwa mereka sudah mati. Ini adalah tamparan ke wajah keluarga Jing. Sekelompok orang bergegas menuju Menara Bulan Mabuk. Diskusi di luar telah menyebar sejak lama, dan dalam waktu kurang dari setengah hari, seluruh kota menjadi gempar. Banyak orang bergegas ke sini hanya untuk menonton pertunjukan. Ketika Tuan Kedua Jing bergegas mendekat, dia melihat kincuan dan yang lainnya dari jauh. Dia sudah sangat marah, dan sekarang dia bahkan lebih marah. Dia ingin menyerang dan membunuh mereka. Dia benar-benar mengisi daya, membunuh mereka. Dia memimpin, dan kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Lubang. Suara rendah terdengar. Tuan Kedua Jing menjerit dan mundur. Seolah-olah dia telah menabrak gunung kecil. Tidak ada apa-apa di sana, jadi bagaimana ini bisa terjadi. Tapi dengan sangat cepat, dia mengerti. Pembentukan. Formasi lain. Itu baru beberapa hari, dan formasi yang begitu kuat tidak dapat diatur begitu cepat. Mereka telah mencari selama beberapa hari terakhir di Suozou, jadi mereka tidak punya waktu untuk membuat formasi. Ini jelas merupakan tabir asap, formasi acak untuk membingungkan mereka. Hancurkan formasi, hancurkan. Kemarahan Tuan Kedua Jing hampir mencapai langit. Tabrakan itu tidak ringan, dan yang utama adalah dia tidak siap untuk itu. Dia sangat cepat, dan kemudian dia menabrak formasi tanpa peringatan apapun. Tapi kali ini, dia tidak membawa master formasi yang kuat karena dia bahkan tidak memikirkan formasi, jadi master formasi yang dia bawa hanya rata-rata. Secara alami, mereka tidak dapat merusak formasi. Tuan Kedua Jing sangat marah sehingga dia hampir membunuh mereka. Pergi panggil Elder One dan yang lainnya. Tuan Kedua Jing mengertakkan gigi dan meraung. Qin Chuan tersenyum saat dia melihat mereka. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menembakkan Golden Dragon Finn. Sekelompok besar orang terkena dampaknya, dan banyak dari mereka meninggal. Tindakan ini membuat Tuan Kedua Jing mengertakkan giginya karena marah. Little Bay Asterisk Start, Ketika aku menangkapmu, aku akan membuatmu memohon kematian, kata Tuan Kedua Jing dengan gigi terkatuk. Anjing tua, tunggu sampai kamu menangkapku. Benar, kamu harus menyiapkan batu iblis yin, atau kamu tidak akan dapat merusak formasi. Kincuan mencibir. Tuan Kedua Jaha 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 Jaka J untung Interesting. Terima kasih.